Kitab Hosea, Pasal 1 Pesan Tuhan Allah melalui Hosea Inilah pesan Tuhan kepada Hosea anak Beeri yang bangkit pada masa pemerintahan Uziah, Yotam, Ahas, dan Hiskiah, Raja Yehuda, dan selama pemerintahan Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Inilah pertama kali Tuhan berbicara kepada Hosea. Tuhan berkata, Pergilah, kawini perempuan sundal yang telah melahirkan anak-anak sebagai hasil persundalannya. Aku mengatakan itu sebab orang-orang di negeri itu telah berbuat seperti pelacur. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Kelahiran Yisrael Hosea mengawini Gomer, putri Diblaim. Gomer mengandung dan melahirkan seorang anak bagi Hosea. Tuhan berkata kepada Hosea, Berikanlah namanya Yisrael, karena sebentar lagi aku menghukum keturunan Yehu atas orang-orang yang dibunuhnya di lembah Yisrael. Aku akan mengakhiri kerajaan bangsa Israel. Pada saat itu, aku akan menghancurkan busur Israel di lembah Yisrael. Kelahiran Luruhama Kemudian Gomer mengandung lagi dan melahirkan seorang putri. Tuhan berkata kepada Hosea, Sebutlah nama putrimu itu, Luruhama, Sebab aku tidak akan terus menunjukkan belas kasihan kepada bangsa Israel, Dan aku tidak akan memaafkan mereka. Tetapi aku akan bermurah hati kepada Yehuda dan menyelamatkan mereka, Demi Tuhan, Allah mereka. Aku tidak akan memakai panah, pedang, atau kuda perang, Dengan tentara menyelamatkan mereka. Aku menyelamatkan mereka dengan kuasaku sendiri. Kelahiran Lo Ami Setelah Gomer berhenti menyusui Luruhama, Ia mengandung lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan berkata, Berilah nama Lo Ami, Sebab kamu bukan bangsaku, Dan aku bukan Allahmu. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Pada masa mendatang, Jumlah orang Israel seperti pasir di laut. Kamu tidak dapat mengukur atau menghitungnya. Kemudian akan terjadi, Bahwa di tempat di mana dikatakan, Kamu bukan bangsaku. Dikatakan kepada mereka, Kamu adalah anak Allah yang hidup. Kemudian orang Yehuda dan orang Israel berkumpul. Mereka akan memilih seorang pemerintah bagi mereka, Dan bangsa mereka menjadi terlalu besar untuk negeri itu. Hari Israel akan besar.